Selanjutnya, marilah sama-sama kita menyaksikan sebuah perbincangan interaktif bersama host hebat kita, Ibu Aprilia Sandi SPD yang merupakan salah satu guru bertalenta di Man Insan Cendekia Sia Kepada Ibu, disilahkan Dari Cikini ke Gondang Dia, naik kereta ke Tasik Malaya berkumpul kita di Man Icesiak Tercinta sambutlah salam dengan ceria Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berseri wajah, Insan Cendekia Dewapan host tumpah, ilmu ceria Sia gemilang, kasih menyala Selamat datang, hadirin semua Selamat datang Bapak Ibu Guru, orang tua, wali, murid, beserta adik-adik kebanggaan penerus bangsa, penerus agama kita calon ilmuwan, generasi emas yang dengan harapan kita akan membersamai di Man Icesiak Tercinta beri aplaus yang meriah untuk kita semua Salam kenal, senang sekali saya Aprilia Sandi sebagai salah satu pengajar di Man Icesiak akan memandu bincang-bincang interaktif kita pada pagi hari ini dengan mengangkat topik ataupun tema kenapa harus memilih Man Icesiak kenapa ayo adik-adik sebelum kita memulai bincang-bincang interaktif ini saya akan bertanya terlebih dahulu siapa yang mau masuk Man Icesiak boleh angkat tangannya boleh angkat tangannya wah sangat antusias sekali ya sangat banyak sekali rata-rata yang hadir di acara open host ini pasti ingin masuk bergabung menjadi keluarga besar Man Icesiak untuk itu kita sambut tiga narasumber kita yang hebat dan mumpuni di bidangnya masing-masing kita sambut narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita para narasumber hebat kita yang sangat memukau juga memikat memikat hati adik-adik tidak melihat bapak-bapak yang ganteng-ganteng dan ada satu orang ibu yang cantik ini bagaimana memikat tentunya memukau mereka lah yang akan memaparkan materi-materi ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa harus memilih Man Icesiak kenapa kita harus memilih Man Icesiak yang pertama ada Ibu Lastri Erman SPD narasumber kita beri aplas yang meriah yang mewakili-wakil kepala madrasa bidang kurikulum bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah wasyukurillah sehat luar biasa Alhamdulillah narasumber kita yang kedua nih ada Pak Rahmat Istiadi SPDGR yang yang kali ini wakil kepala madrasa bidang kesiswaan selamat pagi selamat pagi selamat pagi sehat Bapak Alhamdulillah luar biasa Alhamdulillah dan yang tak kalah hebat dan memukaunya ini pasti nanti bakal banyak berbincang-bincang dengan ustad yang terakhir ini narasumber kita yang terakhir ada Ustadz Rezki Riyadul Huda MPD wakil wakil kepala madrasa bidang keasramaan bagaimana mau langsung kita mulai atau kita bincang-bincang terlebih dahulu langsung kita mulai saja ya bincang-bincang interaktifnya dengan narasumber kita yang pertama nih biasanya dipanggil Ibu Aci Ibu Lastri Herman tapi dipanggil Ibu Aci biasanya biar lebih akrab biar lebih hangat bincang-bincang kita pagi ini mereka bertiga akan menjawab kenapa harus memilih Man Ici Siak siap Ibu Lastri dengan pertanyaan yang pertama Insya Allah oke baiklah nantinya masing-masing narasumber akan ditanyai dengan dua pertanyaan yang berbeda masing-masing narasumber itu akan menjawab dua pertanyaan yang berbeda pertama terima kasih atas waktunya Ibu Lastri kita masuk ke pertanyaan yang pertama apa sih kurikulum yang digunakan di Man Ici Siak ini kenapa begitu berbeda dengan madrasa-madrasa lainnya sebelum Ibu Aci menjawab saya akan bertanya dulu terasa tidak Bapak Ibu hadirin semuanya ataupun adik-adik calon peserta didik Man Ici Siak bahwa Man Ici Siak itu berbeda dengan madrasa-madrasa lainnya dijawab dengan keras berbeda oke mohon dijawab Ibu Aci tolong dijelaskan sedikit ataupun dispil-spil apa sih berbedaannya kurikulumnya tentu sangat berbeda karena kita adalah madrasa unggulan kementerian agama yang hanya ada satu di setiap provinsi nah maka untuk jenjang MA sederajat kita berada di tingkat pertama beberapa tahun terakhir nah tentu kurikulum kita juga berbeda kalau kita menyebutnya disini kurikulum plus karena kita menggabungkan antara kurikulum dari kementerian pendidikan dan kurikulum dari kementerian agama kemudian kita perkaya dengan visi-misi madrasa kan kita juga ketahui bersama nih kalau bahasa anak sekarang FYI Ibu oke Ibu FYI nih Man Insan Cindikia itu diperkarsai oleh Bapak Presiden kita yang kedua yaitu Bapak B.J. Habibie nah kenapa dulu Bapak B.J. Habibie membentuk Insan Cindikia tentunya karena ada beberapa alasan alasan yang paling top itu yang pertama adalah Bapak Habibie dulu melihat banyak anak-anak yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi berada di jenjang SMA tapi kurang menguasai tentang keislaman kurang menguasai tentang iman dan takwa yang kita singkat intak nah beliau melihat pula ada anak yang menguasai bidang agama di pondok pesantren namun kurang dalam ilmu pendidikan dan teknologi nah bagaimana caranya supaya anak-anak insan generasi bangsa penurus masa depan pemimpin generasi bisa memperoleh keduanya menguasai ipek kuat pula dalam ajang agama begitu nah dibentuklah Insan Cendikia Insan Cendikia ini adalah magnet school yang bisa menarik seluruh lingkungan di sekitarnya agar bisa menjadi generasi-generasi yang mempuni nanti di masa yang akan datang nah jadi kurikulum kita itu memang sangat berbeda tidak akan sama dengan sekolah-sekolah lainnya dan itu adalah salah satu keunggulan madrasah kita kurikulumnya itu yang bagaimana Bu Aci coba dijelaskan coba diberitahu kepada adik-adik orang tua wali murid dan juga disini ada guru-guru tentunya ya yang mendampingi adik-adik calon peserta didikman Ici Siak kalau kurikulum kita banyak penguatan di beberapa bidang nah pembelajaran kita itu banyak berbasis proyek karena kita tahu anak-anak di luar sana nanti ketika mereka bermasyarakat mereka tidak butuh teori mereka butuhnya praktek nah proyek-proyek itulah yang membekali mereka nanti bisa hidup di masyarakat berbaur dengan masyarakat dan menjadi manusia yang berguna nah kita juga banyak penguatan-penguatan di beberapa bidang pengusatan-pengusatan seperti untuk anak-anak olimpiade maupun itu OSN KSN KSM mereka biasanya akan kita bikin penguatan di beberapa bidang kelasnya akan berbeda dengan kelas regular agar mereka fokus untuk kelas 10 dan 11 agar mereka fokus menjalankan perlombaan atau kompetisi yang akan mereka jalankan karena walaupun anak-anak kita ini multi talent di sini Bu April dia bisa ilmu pengetahuan dia bisa seni dia bisa olahraga tapi tetap anak kita tuh harus fokus pada satu bakat nah jadi tidak bisa semua dia ambil jadi dia harus fokus pada satu bakat nanti dia akan di karantina untuk bakat itu dia akan mencapai titik tertinggi kalau dia fokus nah kita juga di kurikulum mewajibkan anak menguasai bahasa asing kita selalu ada program tahunan program tahunan namanya English Camp anak-anak juga di karantina untuk penguatan bahasa Inggris karena era global tidak bisa kita pungkiri bahasa Inggris sangat diperlukan dan juga kita di sini madrasah kita juga penguatan dalam bahasa Arab untuk kelas tiganya juga kita punya pengusatan UTBK luar biasa kan wah ada pengusatan UTBK bapak dan ibu dan adik-adik sekalian apa itu Bu Aci pengusatan UTBK UTBK itu tidak bisa diraih dengan belajar satu malam tidak seperti bikin candi yang dimaksud dengan satu malam mereka harus belajar bahkan satu tahun sebelumnya untuk mempersiapkan itu jadi untuk kelas 12 mereka ada pengusatan UTBK satu tahun berjalan hanya fokus mempelajari materi-materi yang akan keluar nanti di ujian UTBK dan itu bukan materi SMA lagi itu sudah materi level high tapi anak kita sudah biasa dengan itu dengan kurikulum yang ada oke baik Bu Aci telah menjelaskan tadi UTBK saya singgung sedikit UTBK adik-adik bapak ibu guru dan bapak wali siswa kita saat ini UTBK adalah jalur masuk untuk ke perguruan tinggi jadi kita mempersiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi dimana letak perbedaan kita kurikulum kita itu sudah menggunakan kurikulum di atas standar nasional kenapa di atas standar nasional karena kita sudah hampir mendekati ke perguruan tinggi bapak ibu cara belajarnya baik kita lanjut ke pertanyaan kedua kita sudah mengenal kurikulum man-ice apa perbedaan man-ice apa sekarang kita akan masuk ke pertanyaan kedua yaitu kita sama-sama kita ketahui bahwa man-ice sudah berdiri hampir sembilan tahun kita akan kita ini mau mengetahui bagaimana sih sebaran alumniman ICISIA ini bu Aci kita memang membukakan jalan untuk anak-anak kita menuju pergeruan tinggi favoritnya tentu kita arahkan juga sesuai dengan kemampuan anak tapi kalau kita lihat nih bu April kemampuan anak-anak kita itu selalu sampai untuk menembus kampus top terbaik di Indonesia anak-anak kita lulus di kampus-kampus terbaik seperti UGM Universitas Indonesia Universitas Pajajaran Universitas Diponegora dan lain-lainnya dan itu ibaratnya sudah makanan sehari-hari kita untuk mengirim anak-anak ke kampus terbaik karena tidak bisa dipungkiri bahwa kampus terbaik membuat pola pikir anak-anak kita berubah karena saya lihat Bu April anak-anak yang hanya sekedar ingin kuliah mendapatkan gelar atau anak yang kuliah ingin mencari ilmu mencari tempat terbaik untuk dia mendapatkan ilmu itu pola pikirnya akan berbeda sangat jauh berbeda dan pola pikir itu berpengaruh untuk dia nanti hidup di masa yang akan datang nah kita juga tidak membuat anak kita hanya di dalam negeri aja nih kita juga membuat anak kita bisa dapat kuliah di luar negeri di mana dia mau kita ada kerjasama dengan beberapa lembaga yang bisa membantu kita untuk membantu anak-anak tembus kampus luar negeri alumni kita sudah ada nih Bu April di luar negeri walaupun kita masih baby nih untuk insan cendikia insan cendikia yang lain mungkin sudah 10 tahun ke atas kita baru 8 tahun lebih hampir 9 tahun tapi kita sudah mengirimkan anak kita ada ke Turki ada ke Sudan ada ke Malaysia dan lain-lain oke baik Bu Aci terima kasih atas penjelasannya bagaimana adik-adik makin semangat tidak mendengarkan bincang-bincang interaktif kita pagi hari ini semangat 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 dong tentunya Bu Aci menjelaskan kita tidak hanya lulus ke perguruan tinggi terbaik di dalam negeri tapi juga di luar negeri dan telah dijelaskan oleh pemaparan Ibu Aci barusan tadi sekarang kita beralih ke narasumber yang kedua namanya Bapak Rahmat panggilan kerennya Pak Rahmat apa kabar Bapak Alhamdulillah Alhamdulillah sudah ready Bapak untuk menjawab kenapa sih kita harus memilih Man Ices ya sudah ready Bapak menjawab Insya Allah Insya Allah pertanyaan yang pertama nih untuk wakil kepala madrasah bidang kesiswaan ya sama-sama kita ketahui bahwa Man Ices cendekiasia ini adalah madrasah unggul berprestasi unggul berprestasi yang dipertanyakan adalah bagaimana sih support madrasah dalam mendukung prestasi siswa itu dalam meningkatkan prestasi siswa tersebut bicara mengenai support madrasah terhadap prestasi siswa-siswi Man Insan cendekiasia itu bicara mengenai komitmen madrasah sebagai madrasah unggulan Man Insan cendekiasia siap memberikan layanan terbaik untuk siswa-siswinya layanan yang diberikan dengan orientasi prestasi baik itu prestasi di bidang akademik maupun non-akademik kita sama-sama tahu bahwasannya prestasi menjadi rel kemajuan bagi madrasah atau instansi sekolah nah untuk itu kita berkomitmen bagaimana tetap mempertahankan prestasi yang ada di Man Insan cendekiasia banyak cara dan langkah yang diberikan oleh Man Insan cendekiasia sebagai bentuk support untuk memberikan prestasi bagi siswa-siswi diantaranya seperti yang kita ketahui sekarang ini yang kita berada di ruangan ini merupakan bagian dari ikhtiar dari madrasah untuk memberikan fasilitas guna untuk mengakses prestasi prestasi lanjutan lainnya selanjutnya kita juga berkomitmen memberikan layanan pusat latihan terkait persiapan-persiapan lomba baik itu lomba akademik maupun lomba non-akademik selanjutnya kita mantapkan juga ya penguatan ekstra kurikuler yang berbasis prestasi selanjutnya dukungan sebesar-besarnya diberikan kepada siswa-siswi untuk tetap berkompetisi di ranah yang disesuaikan dalam artian disini kita arahkan di wilayah pus presnas pusat prestasi nasional sekian oke setelah mendengar penjelasan dari Pak Rahmat Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan kita ini adik-adik disitulah pentingnya dalam memilih madrasah jangan sampai salah pilih madrasah loh karena madrasah juga menentukan kita berprestasi kita berprestasi tapi kalau madrasah tidak support untuk kita berprestasi mau bagaimana kan hati-hati dalam memilih madrasah pilih laman ICSIAK tepuk tangan untuk kita semua pertanyaan selanjutnya nih Pak Rahmat tadi kan sudah support madrasah supaya siswa-siswi kita bisa meningkatkan prestasinya sekarang giliran siswa-siswinya bagaimana supaya bisa mereka itu berprestasi selalu semua siswa itu dipastikan berprestasi di Man ICSIAK mohon arahan dan penjelasannya Bapak baik bicara mengenai prestasi siswa tentu ada wadahnya wadah yang ditawari oleh Man Insan Cendekia Siak yaitu berupa layanan extra curricular extra curricular yang kita layani adalah dalam orientasi prestasi nah seperti yang saya sampaikan tadi extra curricular berbasis prestasi yang diarahkan kepada pusat prestasi nasional nah disana ya akan diakomodir beberapa kompetisi seperti halnya di bidang akademik ada OSN selanjutnya di bidang non akademik itu ada FLS2N di bidang seni dan O2SN di bidang olahraga sehingga dari itu berkaca pada target-target yang ditentukan tentu saja extra curricular menyesuaikan dengan kondisi itu seperti yang kita lihat di bazar expo itu merupakan hasil yang diberikan oleh siswa-siswi terhadap prestasi yang diraih dengan berbagai cabang perlombaan yang dilaksanakan begitu oke adik-adik di Mani Cisiak itu ada banyak eskul ternyata ya eskul ini tidak hanya sebagai wadah menyalurkan minat hobi dan bakat atau sebagainya tapi juga tempat mengukir prestasi tepuk tangan untuk kita semuanya adik-adik saya mau bertanya dulu nih masih semangat masih semangat masih penasaran gak dengan Mani Cisiak masih penasaran atau semakin tinggi tingkat penasarannya makin penasaran tentunya ya untuk menjawab rasa penasaran adik-adik semua kita hadirkan disini narasumber hebat kita ada Ustaz Reski Ria Dulhuda MPD wakil kepala madrasah bidang keasramaan mungkin saya barangkali mewakili keresahan kegelisahan kegunda gulanahan adik-adik ataupun orang tua wali yang akan menyekolahkan anaknya di Mani Cisiak pertanyaannya seperti ini Ustaz kita kan tahu bahwa Mani C ini adalah sekolah berasrama atau bahasa kerennya boarding school ya adik-adik sama-sama kita ketahui kan bahwa Mani C itu berasrama kita ingin tahu nih Ustaz bagaimana sih keseharian siswa-siswi Mani Cisiak ini mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi dipersilahkan Ustaz oke terima kasih Ibu baik untuk keasramaan tentunya kan keasramaan ini setelah adik-adik masuk ke Mani Cisiak ini itu semuanya tinggal wajib di asrama tentu ini menjadi seolah-olah ini menjadi rumah rumah kedua daripada rumah yang sekarang di tempat tinggali oleh adik-adik nah untuk kegiatan keseharian sejak mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu gambarannya sebelum sholat subuh itu itu disini kegiatan keasramaan itu sudah harus bangun ya persiapan ada yang mau puasa ada yang sahur atau mandi atau sholat tahajud dan lain sebagainya nah kemudian sholat subuh berjamaah itu di masjid nah jadi semuanya ke masjid sholat subuh berjamaah kemudian dilanjutkan oleh tadarus nah tadarus al-quran itu berbagai metode ya kemudian setelah itu pergi ke kantin untuk sarapan nah jadi setelah kegiatan di masjid semuanya langsung menuju ke kantin sarapan dan setelah dari sarapan itu ya itu balik ke asrama itu untuk bersiap-siap untuk pergi ke KBM atau RKB ruang kegiatan belajar nah nanti setelah RKB selesai itu kurang lebih jam 7 pagi sampai jam 3 siang nah itu nanti dilanjut lagi program keasramaan sejak sore hari pada solat asar nah itu ada kegiatan mandiri nantinya seperti olahraga putsal poli dan lain sebagainya ada kegiatan ekskul tadi yang setelah dijelaskan ada kegiatan olimpiade ya itu di setelah asarnya nah kemudian sebelum maghrib itu kegiatan makan malam jadi semuanya selesai kegiatan dah kekantin semua untuk kegiatan makan malam nah pertanyaannya malamnya seperti apa malamnya itu kita ada kajian ya seperti ma'adamagrib itu kita ada kajian kajian kitab nah kitab ini ada kitab fikih tentunya ya fatul qorib ada kitab ahlak kitab wasoya ada juga kitab tawhid keyakinan itu jawahirul kalamiyah serta kitab hadis ya nah kemudian mbakda isanya itu dilanjut belajar malam mandiri itu nanti diawasi oleh pembina asramanya ya dan guru yang ada mungkin itu ya setelah itu mereka tidur oke terima kasih ustad reski atas pil-spil mengenai keseharian siswa kita ini sudah dijelaskan jadi jangan ragu lagi untuk masuk ke man ices siap terutama untuk orang tua wali murid ataupun orang tua wali siswa jangan ragu lagi menyekolahkan anaknya di man ices siap karena apa karena kita sudah teratur jadwalnya mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali anak disini dengan nyaman dan tenang orang tua pun tenang di rumah betul apa enggak bapak ibu betul betul sekali oke ini sesi terakhir dalam tanya jawab kita ini ada pertanyaan terakhir sekaligus menutup bincang interaktif kita pada pagi hari ini untuk ustad reski selaku wakil kepala asrama bidang keasramaan kita tahu bahwa man ice itu memadukan antara ipteg ilmu pengetahuan dan teknologi dan imtak iman dan takwa kita mau tahu disini ustad bagaimana cara menyelaraskan keduanya menyeimbangkan tidak satunya ketinggian satu lagi kebawahan terlalu rendah bagaimana caranya ustad agar bisa berimbang antara imtek dan imtak anak-anak kita disini oke tentunya ini termasuk dalam kurikulum keasramaan yang sebelumnya sudah disinggung jadi untuk imtaknya itu kita tujuannya targetnya yaitu pertama salimul akidah selamatnya akidah kemudian istiqamatul ibadah ibadah amaliyah fikihnya kemudian nantinya baru ahlakul karimah ahlak yang mulia nah karena kita tinggal di asrama jadi untuk pusatnya itu yaitu pembinaan karakter nah disitu dididik semuanya gimana hidup bersih rapi dan lain sebagainya nah kemudian juga nantinya untuk imtaknya kita munculkan nanti disini anak insan cendikia itu wajib bisa mengurus jenazah mulai dari awal sampai akhir itu nanti kita berbentuk pelatihan kemudian ada pelatihan khatib jumat kemudian ada pelatihan imam sholat lima waktu itu nanti dari adik-adik sekalian yang jadi imam kemudian nanti ada juga mtq tidak hanya tilawah kita ada juga nanti khot al-quran sarhil quran hibzil hapalan tahpis dan lain sebagainya mungkin seperti itu Ustaz Rezki telah menjelaskan bahwa kita hidup ini harus berimbang antara ilmu pengetahuan dan iman dan takwa maka dari itu Mani C. Siak ini sudah sangat-sangat berkualitas sekali sekolahnya Bapak Ibu karena sudah menggabungkan antara ilmu duniawi dan ilmu akhirat yang akan kita bawa untuk bekal kita ke surganya nanti jika adik-adik masih kebingungan atau menemukan kendala-kendala dalam proses pendaftaran kita punya yang namanya camp tutorial madrasah berada di belakang sana di belakang sana adik-adik semua ataupun Bapak Ibu camp tutorial madrasah itu akan membantu adik-adik yang menemukan kendala-kendala ataupun masalah dalam melakukan pendaftaran mereka bersedia membantu dengan senang hati dan dengan sangat-sangat terbuka jika ada kendala dimohon langsung ke sebelah sana Bapak Ibu sebelah kanannya saya ini kalau Bapak Ibu sebelah mananya ini sebelah sebelah kiri oke sebelum menutup bincang interaktif kita pada pagi hari ini boleh ya saya berpantun lagi tadi kan di awal saya berpantun di akhir saya juga akan berpantun kalau retak cermin si adik mari berkaca di air beriak kepada calon peserta didik mari bergabung di Man Icesiak beri tepuk tangan yang meriah kami tunggu kedatangan adik-adik semua di kampus Man Icesiak tercinta ini kampus prestasi islami mandiri beri tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita yang telah memaparkan mengenal lebih dekat Man Insan Cendakia Siak beri aplaus yang Maria baiklah Bapak Ibu itulah bincang-bincang kita pada pagi hari ini bincang-bincang hangat untuk mengenalkan kenapa harus memilih Man Icesiak terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati